Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Yappi Psycho Executive Edition. Dirilis pada tanggal 25 April 2019 untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S, Switch, dan PC, Yappi Psycho membawakan sebuah kisah unik mengenai seorang pria bernama Kosei Arima. Sorry, maksudnya Brian Pesterneck, di hari pertamanya bekerja sebagai karyawan perusahaan teknologi besar bernama Sintra Corp. Di tengah kehidupan masyarakat distopian tahun 1990-an, Brian yang mengkhawatirkan masyarakatnya hanya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, normal, dan tidak berhubungan dengan makhluk witch sama sekali. Tentu saja, hari-harinya bekerja di Sintra Corp akan berjalan mulus sesuai keinginan. Iya kan? Tentu tidak. Bukannya mendapat apa yang diinginkan, Brian malah terjebak dalam situasi tidak biasa yang membuatnya kebingungan tidak main. Maka dari itu, mari kita masuk ke dalam pembahasan kisah fantasi yang dibawakan oleh game Yappi Psycho. Brian Pesterneck berasal dari pinggiran kota, dan suatu hari, ia menerima surat penawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan teknologi besar bernama Sintra Corp yang berlokasi di pusat kota. Berpikir ini adalah kesempatan berharga baginya, ia pun memberanikan diri untuk menempuh perjalanan panjang menggunakan kereta menuju pusat kota, tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Namun dibalik perasaan bahagia yang ia rasakan karena akhirnya mendapat pekerjaan, Brian merasa takut kalau-kalau surat itu hanyalah sebuah tipuan. Bagaimanapun juga, ia sudah tidak bisa kembali lagi. Begitu kereta berhenti di stasiun tujuan, Brian segera mengunjungi perusahaan Sintra Corp, tempat ia kemudian bertemu dengan seorang pekerja bernama Mr. Chapman yang menyambuhnya dengan sangat baik dan berusaha menenangkan Brian yang sedang gugup. Sama halnya dengan Brian, hari ini juga adalah hari pertama Mr. Chapman bekerja di Sintra Corp. Aneh, di tengah perbincangan yang semula tanpa berjalan dengan baik, Mr. Chapman tiba-tiba saja mempertanyakan pakaian yang dikenakan oleh Brian, karena baginya setelan jas lengkap Brian cukup mengganggu pandangannya. Mengetahui setelan jas yang dikenakan Brian bukanlah jas bermerek, melainkan jas yang dibeli di supermarket, dan bahwa Brian sendiri berada di kelas G, Mr. Chapman pun menjadi sangat marah dan terus menghina Brian, menyebut Brian sebagai hama kecil yang tidak pantas berbicara dengannya. Perlu diketahui, kehidupan masyarakat dalam dunia yang dibawakan oleh game Yapi Psycho dibagi menjadi beberapa kedudukan sosial, mulai dari huruf A sampai R. Kelas A menempati kedudukan sosial tertinggi, dan semakin menjauh huruf A, semakin rendah pula kedudukan sosial seseorang. Hal inilah yang menjelaskan perilaku Mr. Chapman pada Brian, di mana setelah mengetahui bahwa Brian terlahir di kedudukan sosial kelas G, ia langsung merasa jijik, secara tidak langsung menandakan bahwa Mr. Chapman berada di kedudukan sosial yang lebih tinggi. Keributan yang ditimbulkan Mr. Chapman menarik perhatian seorang pekerja wanita bernama Kate yang berasal dari kedudukan kelas E. Tidak seperti Mr. Chapman, Kate tidak membedakan orang lain berdasarkan kedudukan sosial mereka. Justru, saat Brian merasa tidak pantas bekerja di Sintra Corp, Kate membacakan surat penawaran kerja Brian yang secara mengejutkan menyatakan bahwa dengan bekerja di Sintra Corp, kedudukan sosial Brian akan naik menjadi kelas A secara permanen. Tidak lama kemudian, elevator lobby terbuka, memanggil Mr. Chapman untuk masuk lebih dulu. Dengan bangga, Mr. Chapman menjelaskan mengenai sistem lantai dalam perusahaan Sintra Corp, di mana semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula posisi yang dimiliki seseorang dalam perusahaan ini. Ia yakin bahwa dirinya akan dibawa sampai ke lantai 9, tapi kenyataannya... Mr. Chapman berhenti di lantai 2, lantai untuk pekerja dengan posisi paling rendah, karena lantai 1 adalah kantin. Hanya sesaat Mr. Chapman pergi, elevator kembali terbuka, kini memanggil Kate. Kate masuk ke dalam elevator dan dibawa ke lantai 4, meninggalkan Brian hanya seorang diri di area lobby. Setelah menunggu sekian lama dan tidak kunjung dipanggil, bahkan setelah menunjukkan surat penawaran bekerja yang ia terima pada kamera, Brian pun yakin bahwa surat itu hanyalah surat bohongan, sehingga memutuskan untuk pulang. Namun belum sempat menginjakan kakinya di luar, elevator sekali lagi terbuka, membiarkannya masuk ke dalam. Lantai demi lantai terus ia lalui, melalui lantai 2 dan bahkan lantai 4. Sampai akhirnya, di luar dugaan, elevator berhenti di lantai 10, lantai untuk pekerja Sintra Corp. dengan posisi tertinggi. Lantai 10 dipenuhi dengan berbagai karya seni, fas mahal, dan juga dilengkapi dengan bercah darah di mana-mana. Melihat tulisan besar Kill the Witch atau Bunuh Penyihirnya yang ditulis menggunakan darah, Brian berusaha berpikiran positif dengan menganggap tulisan itu sebagai karya seni mahal. Di atas meja, ia menemukan sebuah kontrak pekerjaan untuknya, di mana dikatakan bahwa dengan menerima pekerjaan ini, Brian akan menerima gaji sebesar 10 ribu kredit per hari, belum termasuk bonus, dan kedudukan sosialnya akan diupgrade menjadi kelas A. Lampiran pekerjaan yang tertera tidak menjelaskan secara jelas mengenai pekerjaan Brian di Sintra Corp, dan hal ini membuatnya merasa curiga. Untuk itu, Brian pun memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak dan pulang kembali ke rumahnya. Selamat, Anda berhasil mendapatkan ending pertama. Tentu, untuk melanjutkan cerita, Brian harus menandatangani kontrak itu. Masuk ke dalam elevator, kini Brian memiliki akses penuh untuk mengunjungi tiap lantai, kecuali lantai 6. Saat diandak mengunjungi lantai 5, lampu elevator sempat mati sebentar, sebelum kemudian menyala kembali bersamaan dengan sebuah kertas kosong yang terjatuh, entah dari mana. Brian mengambil kertas itu dan menemukan gambaran ular kecil yang tercetak di bagian bawah kertas. Kertas ini disebut sebagai witch paper. Mencapai lantai 5, ia disambut oleh seorang pria bernama Mr. Hugo yang mengenalkan dirinya sebagai rekan kerja Brian. Mr. Hugo menjelaskan bahwa di sini, Brian akan bekerja dalam satu ruangan bersama dirinya dan seorang rekan kerja lain bernama Miss Sosa, wanita berkulit pucat yang sangat pendiam. Lebih lanjut, Mr. Hugo juga menjelaskan soal mesin fotokopi yang ada di pojok ruangan, mengatakan bahwa biasanya ia menggunakan mesin itu hanya untuk sekedar bermain-main, yaitu memfotokopi bokongnya. Beres melakukan hal yang sangat bermakna itu, ia meminta Brian untuk memfotokopi wajahnya, tidak memberikan Brian pilihan lain selain memasukkan witch paper yang ia dapatkan di dalam elevator dan menempelkan wajahnya tepat di atas bekas bokong Mr. Hugo. Seketika itu juga, jiwa Brian terfotokopi. Namun aneh, rawat wajah Mr. Hugo menjadi serius, menyebut kata witch paper sebelum akhirnya kembali ke meja untuk bekerja. Sesuai arahan Mr. Hugo, Brian menggunakan sebuah komputer tua yang berada tepat di sebelah mesin fotokopi untuk bekerja, namun rupanya dibutuhkan sebuah ID card untuk mengakses komputer. Menyadari hal ini, Mr. Hugo pergi menuju kantor bos untuk mengurusi ID card Brian, dan hanya sesaat setelah itu, Brian dihubungi oleh sang bos yang memintanya untuk pergi mengambil ID card di kantor D. Masuk ke dalam kantor D, ia mendapati dirinya berada di ruangan yang sangat gelap, dan lebih buruknya lagi, seseorang menutup pintu kantor dari luar. Brian bergerak mencari jalan di dalam kegelapan mengikuti arah cahaya, dan ia terkejut melihat benda-benda sekitar yang terlempar ke arahnya. Pada akhirnya, ia bertemu dengan seorang pekerja yang sedang terikat di kursi dengan penerangan di tangan. Tidak bisa melepas ikatan tali, Brian pun menjadikan sang pekerja sebagai sumber cahayanya, yaitu dengan menggeser kursi sang pekerja ke berbagai tempat gelap. Menyusuri lorong penuh darah dan tubuh manusia, Brian membaca tulisan di dinding yang memintanya untuk lari. Dan benar saja, begitu mencapai jalan buntu, manusia tanpa baju yang terikat lemari di bagian punggung merangkak dengan cepat mengejarnya, memaksa Brian untuk berlari sekuat tenaga. Lemari-lemari yang berjatuhan menyelamatkan nyawanya, tapi tidak untuk sang pekerja. Brian keluar dari area itu menggunakan ventilasi, dan dengan tergesa-gesa, ia masuk ke dalam kantor bos, tempat Mr. Hugo terlihat sedang menikmati kesendiriannya dengan duduk santai di kursi bos. Mr. Hugo tidak mempercayai cerita Brian mengenai monster di kantor D, dan saat Brian mempertanyakan keberadaan bos mereka, ia memberitahu bahwa Sintra Corp tidak memiliki bos sama sekali. Kebanyakan bos sudah menjadi gila dan meninggalkan perusahaan, sedangkan yang lainnya mengurung diri di dalam kantor mereka. Mr. Hugo juga berpendapat bahwa yang menelpon Brian sebelumnya hanyalah orang iseng. Tidak bisa berkata apa-apa, Brian mengikuti saran Mr. Hugo untuk mengambil edikar miliknya yang diletakkan di atas meja, dan menggunakannya untuk mengakses komputer, memulai pekerjaannya di hari pertama. Komputer mengaktifkan Sintranet, dan tanpa disadari, Brian tiba-tiba saja masuk ke dalam dunia serbah hijau, dunia Sintranet. Di dalam dunia itu, Brian bertemu dengan robot pembimbing bernama Sintra, yang akan membantu Brian dalam pekerjaan barunya, pekerjaan sebagai Witch Hunter, pemburu penyihir. Sesuai namanya, tujuan utama Brian adalah mencari dan membunuh Witch, tapi sebelum bisa melakukan itu, mereka harus mencari tahu lebih banyak mengenai Witch terlebih dahulu. Untuk itulah, tugas pertama Brian adalah mencari Hexenhammer, sebuah buku sihir berisi informasi mengenai cara mengidentifikasi, memburu, dan membunuh Witch. Meski merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang terkesan berbahaya ini, Brian seolah tidak bisa menolak, karena bagaimanapun juga, ia telah menandatangani kontrak dan sedikit tertarik dengan penawaran uangnya. Setelah mendapat peningatan dari robot Sintra untuk merahasiakan pekerjaannya sebagai pemburu Witch dari siapapun, Brian naik ke lantai tujuh untuk mencari buku Hexenhammer di perpustakaan. Masalahnya, pintu masuk menuju perpustakaan hanya akan terbuka bila Brian mengisi formulir peminjaman buku secara lengkap, mulai dari nama buku yang ingin ia pinjam, nama penulis, tahun publikasi, dan penerbit buku. Demi melengkapi formulir, Brian mau tidak mau harus mengitari ruangan di sebelah perpustakaan dan menyelesaikan berbagai jenis puzzle yang mengarah pada informasi-informasi yang diperlukan. Dimana di tengah pencarian ini, ia sempat berhadapan dengan makhluk mutan berbentuk ranjauh yang hanya bisa dihancurkan menggunakan pensil, melihat tubuh manusia tergeletak tak bernyawa, dan bertemu dengan seorang pria sekarat yang mengaku bahwa sama halnya dengan Brian, ia juga adalah orang pinggiran kota yang mendapat surat penawaran kerja dan berakhir dijadikan sebagai pemburu witch. Sesaat mendapat semua informasi formulir yang diperlukan, seorang pria dengan topeng kodo tiba-tiba saja datang hanya untuk mematikan lampu ruangan dan pergi begitu saja. Kalau diperhatikan dengan baik, sudah jelas bahwa pria bertopeng kodo ini adalah Mr. Hugo, rekan kerja Brian. Kondisi ini memaksa Brian untuk memelankan langkahnya, karena ruangan tempat dia berada dipenuhi dengan mutan ranjauh. Sial, selain formulir, Brian juga membutuhkan segel Sintra Corp. untuk masuk ke dalam perpustakaan. Tidak tahu apa yang dimaksud dengan segel, Brian memutuskan untuk menanyakannya pada robot Sintra. Kembali ke kantor E di lantai 5, tidak seperti biasa, Miss Sosa mengajak Brian untuk bercakap-cakap, di mana dalam percakapan ini, Miss Sosa berbisi-bisi, memperingati mengenai sosok witch yang hidup di antara mereka. Ia meminta Brian untuk berhati-hati, karena bila tertangkap oleh witch, Brian akan dijadikan sebagai anak buahnya. Beres berbincang-bincang, Brian akhirnya masuk ke dalam SintraNet dan mendapat segel yang diperlukan dari robot Sintra. Robot Sintra memberitahu bahwa witch sudah hidup di dalam perusahaan Sintra Corp. selama beberapa dekade, di mana dalam kurun waktu itu, para pekerja yang memiliki mental lemah berakhir jatuh ke dalam pengaruhnya, dan mungkin beberapa di antara mereka diubah menjadi anak buah witch. Melanjutkan tugasnya, Brian menyerahkan formulir peminjaman bersegel Sintra Corp. memberinya akses masuk ke dalam area perpustakaan yang sangat gelap. Beruntung, berkat senter yang ia temukan, Brian berhasil membuka jalan rahasia di balik lukisan yang mengarah pada ruangan kecil tempat makhluk mumi terlihat sedang membaca buku Hexen Hammer. Brian memberanikan dirinya untuk mengambil buku itu dari tangan sang mumi dan berjalan keluar. Namun di tengah perjalanan, monster laba-laba raksasa hendak menghentikannya, memaksa Brian untuk meledakkan mutan ranjau di dekat sang monster. Terkena ledakan ranjau beberapa kali, monster laba-laba pun melarikan diri. Brian kembali ke Sintranet untuk menyerahkan akses Nightmare pada robot Sintra, di mana setelah dibaca kilat oleh robot Sintra, ia akhirnya mendapat bahan informasi mengenai Witch. Pertama, Witch biasanya mendirikan sarang di tempat yang cukup berarti atau terikat kuat dengan kehidupannya. Kedua, Witch adalah wanita yang membentuk perjanjian dengan iblis. Wanita manapun bisa menjadi Witch, karena Witch memiliki kekuatan untuk menukar tubuhnya dengan tubuh wanita lain. Dan akhirnya, ketiga, salah satunya cara untuk menaklukkan Witch yang kuat adalah dengan menggunakan sebuah belati ritual khusus bernama Asem. Keluar dari Sintranet, Brian terkejut ramai, mendapati seorang pria bernama Colonel Dumont menunggangi kuda besar di dalam kantor, meminta Brian untuk bergabung dengan mereka dalam pertemuan motivasi. Terpaksa, Brian pun berkumpul di sebuah ruangan kecil bersama seluruh pekerja Lantai 5, dan diharuskan untuk mendengar kata-kata motivasi pimpinan Colonel Dumont. Semua pekerja di sana sangat menghayati pertemuan tidak jelas ini, di mana masing-masing dari mereka bersorak menyebut diri mereka sendiri sebagai sampah yang paling rendah di antara yang terendah dan akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik dengan cara bekerja. Mister Hugo juga ikut menyebutkan hal yang sama dengan senyuman manis di wajahnya. Colonel Dumont kemudian bercerita tentang pengalaman mengerikan bertemu Witch yang ia alami beberapa waktu lalu. Di mana di tengah keramaian, pipinya tiba-tiba saja dicium oleh seorang wanita. Dan tidak lama kemudian, lampu sisi ruangan padam, diikuti suara desisan ular dan suara teriakan orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejamata, sisi area berubah menjadi kolam darah. Namun beruntung, Colonel Dumont berhasil menerikan diri menggunakan elevator. Tidak lupa, Colonel Dumont juga meminta Brian untuk menyebut kata-kata motivasi tadi dan memberi sebuah tugas, yaitu Brian harus mencari seorang teman dari lantai 4. Pertemuan berakhir, dan karena mereka masih belum memiliki banyak informasi mengenai Witch, robot Sintra menyarankan agar Brian berkeliling mencari informasi dari pekerja lain. Brian turun ke lantai 4 untuk mengerjakan tugasnya dalam mencari teman baru. Lantai 4 adalah kantor luas tempat semua orang tanpa sibuk mengetik, membuat ruangan itu menjadi ruangan SMR keyboard. Di sana, Brian bertemu kembali dengan Kate dan memutuskan untuk membantu pekerjaannya. Empat pekerja merangkak kabur dari tempat kerja mereka, dan Brian diminta untuk mencari dan membimbing mereka kembali ke tempatnya. Kate memberitahu bahwa bekerja sambil merangkak adalah tren yoga saat ini. Berhasil menemukan keempat pekerja merangkak yang menghilang, Brian juga harus mencari wanita marketing yang baru saja melarikan diri menuju ruangan HR, ruangan yang telah menjadi sarang monster. Secara mengejutkan, di ujung ruangan HR, Brian berhadapan dengan makhluk mulut raksasa yang terus mendesaknya untuk mendekat, agar ia bisa mencium Brian. Orang-orang sekitar terus menyembahnya dan berharap agar mereka dikunyah oleh mulut itu. Demi menarik perhatian Brian, makhluk mulut bahkan menjulurkan lidahnya keluar, menunjukkan bahwa ia memiliki sebuah foto yang akan menjadi petunjuk penting mengenai identitas asli Witch. Brian tidak terpancing oleh jebakan ini. Justru, ia berhasil mengelabui makhluk mulut dengan menggunakan sebuah kertas ajaib yang dikatakan dapat menarik perhatian sang monster. Begitu menemukan wanita marketing yang menghilang, Brian memasang kertas ajaib di sabunya, seketika membuat sang wanita marketing tersedot masuk ke dalam makhluk mulut. Di saat inilah, Brian mengambil foto petunjuk, sedangkan makhluk mulut yang sadar ia baru saja ditipu segera memuntahkan wanita marketing. Foto petunjuk itu menunjukkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak perempuan, namun wajah salah satu anak terbakar. Menunjukkan foto ini pada robot Sintra, ia memberitahu bahwa sang ayah adalah Joe Sintra, orang yang mendirikan perusahaan Sintra Corp pada tahun 1951. Sedangkan wanita yang ada di sebelahnya adalah istrinya bernama Xiu Ying, dan anak mereka yang berbaju merah bernama Ray Sintra. Menurut catatan perusahaan, Ray meninggal saat usianya baru menginjak 11 tahun, dan untuk mengenang kebersamaan mereka, kedua orang tuanya kemudian menciptakan sebuah robot yang dibuat berdasarkan rupa Ray. Robot itu tidak lain dan tidak bukan adalah robot Sintra yang ada di hadapan Brian. Untuk anak perempuan berambut putih yang bagian wajahnya terbakar, Sintra sendiri tidak mengenalnya, karena setahu dia, Joe Sintra, dan Xiu Ying hanya memiliki satu anak, yaitu Ray. Karena foto itu adalah salah satunya petunjuk yang mereka miliki, kini tugas Brian adalah mencari lebih banyak informasi mengenai keluarga Sintra di lantai 8. Keturunan terakhir keluarga Sintra sudah meninggal sejak tahun 1983, sehingga tidak ada lagi satupun anggota keluarga yang tersisa. Mencapai lantai 8 yang berada di area luar, Brian mendapati gerbang menuju area pemakaman keluarga Sintra tertutup oleh gembok, tidak memberkannya pilihan lain selain mencari kunci gembok yang dibutuhkan. Di sana, ia juga bertemu dengan makhluk goblin yang telah kehilangan kedua matanya setelah mengalami trauma berlebih melihat Witch. Melihat, maksudnya merasakan potensi dalam diri Brian, sang goblin menjual kertas kontra ajaib yang dapat memberikan Brian kemampuan untuk menghirup gas beracun. Brian membeli kertas kontra itu, sebelum kemudian kembali mengetari lantai-lantai lain untuk mencari kunci gembok. Saat bertemu Mishosa di kantor E, Mishosa memberitahu bahwa tidak ada satupun orang yang menyukai Mr. Hugo. Mr. Hugo adalah orang paling menyebalkan yang kerap kali terlihat berkeliaran di perusahaan hanya untuk mengganggu pekerja lain. Ia memiliki alter ego sebagai super toad, di mana ia menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan bertopeng yang bertugas untuk melindungi seisi perusahaan. Padahal kenyatanya, ia melakukan itu untuk bersenang-senang. Cita-cita Mr. Hugo adalah menjadi CEO Sintra Corp. Benar saja, di tengah perjalanan Brian melalui area lantai empat yang dipenuhi gas beracun, Mr. Hugo lagi-lagi menampakkan diri dengan kostum super toad-nya dan sengaja menutup jalan kembali, menjebak Brian dalam area tertutup. Membuka sebuah lemari, Brian terkejut mendapati Kate yang tampak sangat tidak berdaya sebagai akibat dari efek gas beracun. Tidak ingin kehilangan Kate, ia bertekad untuk mematikan penyebaran gas beracun di lantai empat. Namun, di saat yang bersamaan, makhluk perinti raksasa bertangan empat disebut Dawn Matrix datang mengejarnya. Brian berhasil menghindari tangkapan Dawn Matrix dan membuka jalan naik yang mengarah pada sebuah goa kecil, tempat dia kemudian bersembunyi di balik reruntuhan. Sial, terkejut dari wajah seorang manusia, Brian tidak sengaja menginjau bagian lantai yang rapuh seketika menjatuhkan dirinya bersama Dawn Matrix. Di alam bawah sadar, Brian melihat Raisin Trae yang sedang berdiri di tepi pantai sebelum akhirnya mendapatkan kesadarannya kembali dan mendapati diri berada tepat di atas Dawn Matrix mati yang mengapung di kolam air mendidih. Brian mengatur sistem Dawn Matrix agar bisa digendalikan mendekat ke tangga naik dan begitu mencapai daratan, ia memutar sebuah katup yang berfungsi untuk menguras air. Air itu adalah sumber gas beracun sehingga dengan dikurasnya air, area lantai 4 pun bebas dari gas beracun. Sebelum pergi, Brian menemukan ID card seorang pekerja Sintra Corp bernama R Corvo dan saat mencapai elevator, ia bertemu kembali dengan Kate yang kondisinya sudah jauh lebih baik kan. Tidak tahan dengan semua keanehan yang terjadi di perusahaan Sintra Corp, Brian memutuskan untuk mengajak Kate resign dari pekerjaan mereka. Kate menerima ajakan Brian, paling tidak sebelum si menyebalkan Kolonel Dumont menghampiri mereka untuk menyelamati Brian atas keberhasilannya dalam membersihkan lantai 4 dari pengaruh gas beracun dan membunuh Dawn Matrix. Brian bahkan ditetapkan menjadi employee of the month menggantikan Mr. Hugo. Mendengar ini, Kate ketika menjadi ragu, merasa akan sangat disayangkan bila Brian keluar begitu saja. Pada akhirnya, Kate meminta Brian untuk pikir-pikir lagi, baru nanti malam mereka akan mengambil keputusan. Ditunjuknya Brian sebagai employee of the month membuat Mr. Hugo menjadi sangat kesal sampai-sampai ia tidak ingin berbicara dengan Brian lagi. Sedangkan di sisi lain, Miss Hossa senang karena akhirnya ada seseorang yang bisa melawan Mr. Hugo. Brian penasaran kenapa tidak ada satupun pekerja Sintra Corp yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Miss Hossa memberitahu bahwa semua itu disebabkan oleh kekuatan Witch yang sudah terlalu kuat. Begitu seseorang masuk ke dalam bangunan Sintra Corp tanpa disadari mereka telah terpengaruh oleh sihir Witch sehingga yang ada di pikiran mereka hanyalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Kondisi mengerikan ini hanya menyisakan satu solusi yaitu membunuh Witch. Secara mengejutkan, Miss Hossa tiba-tiba saja mendesak Brian untuk mengakui pekerjaannya sebagai pemburu Witch dan karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Brian pun akhirnya memberitahukan rahasia besarnya itu pada Miss Hossa. Seketika mendengar pengakuan Brian, Miss Hossa langsung tertawa kecil, mengungkapkan rasa senangnya karena ia akhirnya berhasil mendapatkan identitas sang pemburu. Rupanya, selama ini Miss Hossa adalah fans berat pemburu Witch. Bertemu secara langsung dengan seorang pemburu adalah mimpi terbesarnya dan untuk itu ia bersedia membantu Brian dalam melakukan pekerjaannya. Melihat adikar Corvo yang ditemukan Brian, Miss Hossa mengungkap bahwa Corvo juga adalah seorang pemburu Witch, sehingga adikar itu bisa berfungsi bila dimasukkan ke dalam komputer. Memasukkan adikar Corvo ke dalam komputer, Brian memasuki sintranya Corvo yang dipenuhi dengan Glitz, tempat ia mendapat kode khusus BellBellBell5159 yang kemudian ia gunakan pada elevator. Elevator membawanya ke sebuah area sempit tempat kunci area pemakaman disimpan, dan dengan menggunakan kunci itu, Brian akhirnya berhasil membuka gembok gerbang area pemakaman dan menemukan makam Ray Sintra. Berpikir jawaban yang ia perlukan ada di dalam makam Ray, Brian hendak membuka makam itu sedikit saja untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yep, sedikit saja. Bagaimanapun juga, Brian terkejut mendapati isi makam Ray yang kosong, hanya ada dua Bell kecil di dalamnya. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Brian hendak menemui robot Sintra untuk mendiskusikan hal ini. Namun saat berada di dalam elevator, ia malah bertemu Miss Rostov yang memaksanya untuk ikut membantu mempersiapkan acara pesta kejutan ulang tahun Mr. Hugo di kantin. Brian yang enggan membantu mengingat ada sesuatu yang harus segera ia sampaikan pada robot Sintra meminta Miss Sosa untuk mengalihkan perhatian Miss Rostov agar ia bisa kabur dari kantin. Sayang, sebanyak apapun Miss Sosa mencoba untuk membantu, Brian tetap saja tidak bisa kabur. Pada akhirnya, Brian terjebak di kantin bahkan sampai Mr. Hugo tiba di sana memulai acara pesta ulang tahun yang sangat meriah. Di tengah berlangsungnya pesta, Brian mengambil kesempatan untuk kembali mendekatkan dirinya dengan Kate, dimana dalam percakapan mereka berdua, Kate menguntarakan keinginannya untuk resign dari pekerjaannya, berpikir masih ada banyak perusahaan lain yang bisa ia tuju. Mengetahui bahwa Brian diberi tugas untuk mencari teman di lantai 4, Kate bersedia untuk menjadi temannya. Sebelum kemudian, seketika itu juga, Brian menjadi pria paling bahagia di kantin. Sampai-sampai, ia lupa dengan tujuan utamanya dalam bertemu robot Sintra. Alih-alih membeli kesempatan untuk kabur, Brian malah membiarkan dirinya mabuk dan dalam keadaan setengah sadar, ia pun mengutarakan perasaan bencinya terhadap Mr. Yugo selama ini. Di hadapan Mr. Yugo, Brian menghina supertaut yang dinilai sangat mengganggu. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa sebenarnya tidak ada satupun orang yang menyukai Mr. Yugo. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Semua pernyataan jahat Brian malah menimbulkan masalah lain. Di tengah sesi pembukaan kado, Mr. Yugo memutuskan untuk balas dendam, dimana ia memberitahu semua orang di kantin mengenai identitas asli Brian sebagai pemburu witch. Menandakan bahwa sedari awal, Mr. Yugo rupanya sudah mengetahui rahasia besar Brian. Lebih tepatnya saat ia melihat bagaimana Brian memiliki witch paper. Belum puas, Mr. Yugo juga memanipulasi Brian untuk menunjukkan cara ia akan membunuh witch. Dan Kate diminta untuk berpura-pura menjadi witch-nya. Brian mengambil pisau plastik dan hendak menikam leher Kate. namun tiba-tiba saja seisi area menjadi gelap gulita. Witch asli ada di antara mereka. Sehingga begitu penerangan menyala kembali, semua orang telah menjadi sangat panik dan beberapa di antara mereka menyakiti diri mereka sendiri sebagai akibat dari pengaruh sihir witch. Pada waktu-waktu tertentu, makhluk raksasa wanita akan menyerangnya. Memaksa Brian untuk meminta bantuan seorang pekerja IT bernama Doshi untuk membukakan pintu elevator yang macet. Setelah menunggu sekian lama sembari berusaha melindungi diri dari serangan makhluk raksasa wanita, pintu elevator pun akhirnya terbuka. Namun, bukan berarti Brian sudah terbebas dari pantauan witch. Di dalam elevator, sesuatu terus menyerangnya dari bawah. Sebelum akhirnya, seorang pria bernama Mr. Marshall datang menyelamatkan Brian bersamaan dengan jatuhnya elevator. Brian berpegangan di tali elevator dan dari sana, ia mengikuti arahan Mr. Marshall melalui ventilasi menuju sebuah markas kecil. Markas tempat Mr. Marshall dan teman-temannya berada. Mr. Marshall adalah bagian dari kelompok revolusi Sintra Corp bernama USSR, United Sintra Corp Syndicate Revolutionaire, dan tugas mereka adalah untuk melindungi hak para pekerja Sintra Corp dari hal-hal buruk yang ada di dalam perusahaan ini. Mr. Marshall memberitahu bahwa malam ini juga, Mr. Hugo akan ditunjuk sebagai CEO perusahaan Sintra Corp, hal yang sangat tidak diinginkan oleh Brian. Bagaimanapun juga, di tengah percakapan, Brian teringat kembali bahwa ia harus segera menemui robot Sintra, tapi belum sempat melakukan apa-apa, ia malah berakhir jatuh pingsan. Dalam pingsannya, Brian bermimpi masuk ke dalam Sintranet, tempat ia melihat berbagai hal mengerikan dan diingatkan oleh robot Sintra mengenai Bloody Atham, salah satunya senjata yang bisa digunakan untuk membunuh Witch. Topeng merah bernama Yappy Devil juga terpasang di wajahnya. Mendapat kesadarannya kembali, Brian kini berada di kantor E yang sangat gelap, dan secara melejutkan, saat dia masuk ke dalam Sintranet, terlihat robot Sintra yang sudah hancur berkeping-keping. Nah, sampai di sini, kisah Yappy Psycho akan diakhiri dengan beberapa ending berbeda, tergantung dengan keputusan yang diambil Brian di sepanjang perjalanan. Brian langsung naik latai 10 dan bertemu dengan Mr. Yugo yang sedang mengenakan kostum Super Toad. Dengan bangga, Super Toad mengungkap identitas aslinya sebagai Mr. Yugo. Dan meski Brian jelas-jelas menunjukkan ekspresi tidak tertarik, Mr. Yugo menganggap ekspresi itu sebagai ekspresi terkejut Brian. Di sisi lain, Brian yang sudah memuak mempertanyakan alasan Mr. Yugo yang selalu berusaha mengganggunya, seolah Mr. Yugo bersekongkol dengan Witch untuk menghantikan Brian. Mendengar ini, Mr. Yugo pun menjelaskan panjang lebar mengenai apa yang terjadi antara dirinya dengan Witch. Sama halnya dengan semua pekerja Sintra Corp, Mr. Yugo juga tidak menyukai Witch. Namun karena ia tahu bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menandingi kekuatan Witch, ia pun memutuskan untuk memprioritaskan nyawanya di atas orang lain. Mr. Yugo kerap kali menceritakan identitas orang-orang yang bekerja sebagai pemburu Witch dan menjebaknya untuk diserahkan pada Witch seperti yang ia lakukan pada Brian di pesta ulang tahunnya. Dengan begitu, Witch tidak akan membunuh Mr. Yugo dan ia bisa naik peringkat secara perlahan. Bukan hanya para pemburu Witch, Mr. Yugo juga tidak segan mengorbankan pekerja biasa demi keselamatan nyawanya. Mr. Yugo sampai rela melakukan semua itu karena ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling layak untuk menjadi CEO Sintra Corp. Tidak seperti orang lain yang terlahir dari kedudukan sosial tinggi, ia terlahir dari kedudukan sosial kelas R. Kelas sosial di mana seseorang bahkan tidak memiliki nama, hanya dipanggil menggunakan angka. Lebih buruknya lagi, orang berkedudukan sosial kelas R tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua mereka. Setelah menjelaskan semua hal ini, Mr. Yugo yang kini telah menjabat sebagai CEO memutuskan untuk memecat Brian. sesuai keinginan Brian sedari awal, yaitu keluar dari Sintra Corp. Brian menerima surat pemecatan dan pergi meninggalkan Sintra Corp, kembali menjalani kehidupannya di pinggiran kota. Untuk mendapat ending lain, Brian harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu sebelum naik ke lantai 10. Setelah mendapati robot Sintra yang hancur berkeping-keping di dalam Sintranet, Brian mengikuti bayang-bayang Ray yang mengarahkannya pada ruangan lain di lantai 3, tempat robot Sintra tanpa kepala berada. Perlu diketahui, robot Sintra yang berada di dalam Sintranet hanyalah bagian dari program Sintranet, sedangkan robot Sintra yang ada di ruangan ini adalah fisik aslinya. Agar robot itu bisa menyala, diperlukan kepala robot Sintra yang berlokasi di lantai 9. Namun masalahnya, hanya Mr. Devil saja yang boleh masuk ke dalam ruangan di lantai 9. Brian mengambil kostum Happy Devil dari kantin dan menyamar menjadi Mr. Devil, memberikannya akses masuk ke dalam ruangan di lantai 9. Melalui area gelap penuh lukisan, Brian bertemu dengan seorang pekerja senior bernama Mr. Sparda yang memegang gedali atas kepala robot Sintra. Di luar dugaan, melihat wajah Brian, kepala robot Sintra menyebutnya sebagai ayah. Mr. Sparda terkejut menyaksikan hal ini, mengatakan bahwa sedari awal penciptaan, kepala robot Sintra tidak pernah mengucap apapun. Menganggap Brian sebagai orang yang baik, ia pun memberikan kepala robot itu secara cuma-cuma. Tanpa membuang banyak waktu, Brian segera membawa kepala robot ke ruangan di lantai 3, membiarkan kepala itu menyatu dengan badannya. Seketika itu juga, robot Sintra aktif kembali dan semua ingatan Ray Sintra beserta data-data di dalam Sintranet ikut ditransfer masuk ke dalam kepalanya. Hasilnya, kesadaran Ray Sintra masuk ke dalam robot, sehingga ia ingin Brian memanggilnya sebagai Ray, bukan robot Sintra lagi. Ray memberitahu bahwa identitas asli Witch adalah seorang gadis bernama Domori, bukan yang tanpa D, dan Domori adalah saudarinya sendiri. Untuk itu, atas arahan Ray, mereka berdua turun ke lantai 2 untuk mengunjungi sebuah area kecil yang dulunya adalah kediaman keluarga Sintra sebelum berubah menjadi bangunan perusahaan. Ray meminta Brian untuk menunggu di luar, sedangkan ia akan berbicara dengan Domori di dalam sebuah kamar yang dilindungi oleh sihir pelindung. Sekian lama menunggu dan tidak mendapat kabar apapun, Brian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, mendapati seisi area dalam kondisi hangus terbakar. Melakukan interaksi dengan simbol Witch di dinding, Brian dibawa ke beberapa tempat berbeda yang mengharuskannya untuk menyelam di dalam air. Melalui semua tantangan yang ada, Brian bertemu kembali dengan makhluk wanita raksasa yang sekujur tubuhnya diperban. Ia menikah makhluk itu menggunakan pisau plastik dan saat ditanya siapakah dia, Brian menjawab Kate. Makhluk raksasa menghilang dan Brian akhirnya bertemu kembali dengan Ray yang segera membawanya ke daratan, tempat mereka menyaksikan hal yang cukup mengejutkan. tubuh Ray asli ada di dalam sebuah kristal. Robo Ray tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena setahu dia, Ray asli sudah mati sejak lama. Di sisi lain, Brian akhirnya menjelaskan perihal makam Ray kosong yang ia temukan menandakan bahwa Ray asli memang masih hidup, hanya saja ia membeku di dalam sebuah kristal. Pembicaraan mereka berdua terselah oleh suara tertawa yang berasal dari monster ular putih raksasa, kita sebut sebagai The Snake. The Snake memberitahu apa yang mereka lihat di dalam kristal bukan sekedar tubuh Ray asli, kesadaran Domori ada di dalam tubuh itu. Menjadi jelas bahwa The Snake adalah penyebab dari semua keanehan dan kekacauan yang terjadi di dalam perusahaan Sintracorp, bukan Domori Sangwitz. Selama ini, Domori terjebak di dalam tubuh Ray asli yang membeku. The Snake menganggap dirinya sebagai salah satunya teman baik yang dimiliki oleh Domori selama ribuan tahun, tidak seperti Ray yang tega meninggalkan saudarinya sendiri. Kini, untuk mengakhiri semuanya, The Snake pun bergerak menyerang Ray. Ray refleks menahan mulut The Snake, sedangkan Brian memanjat ke tempat Domori berada dan membunyikan bel yang ia temukan di dalam makam Ray seketika membangunkan Domori dari tidur panjangnya. Sebuah flashback muncul menunjukkan kehidupan masa lalu Domori dan Ray saat mereka masih kecil. Dikarenakan tubuhnya yang tidak seperti manusia biasa, Domori tidak diperbolehkan untuk keluar dari kamarnya. Meski begitu, keluarga Sintra memperlakukannya dengan sangat baik. Tiap kali Ray masuk ke dalam kamarnya, Domori akan mendengar suara bell pada pita rambut Ray dan hal ini membuatnya sangat senang. Namun sayang, tidak seperti hari-hari lainnya, suatu hari Ray mengunjungi Domori untuk memberitahu bahwa hari ini ia tidak bisa bermain bersama Domori karena sudah janji dengan teman-temannya untuk berenang. Bukan hanya itu, Ray juga menguntarakan perasaan muaknya diharuskan untuk bermain boneka-bunekaan bersama Domori oleh ayahnya setiap hari sebelum akhirnya pergi meninggalkan Domori dalam perasaan sedih. Di saat itulah, kalung ular putih yang dikenakan Domori menjadi hidup dan setelah turut bersedih atas penderitaan yang dialami Domori, The Snake Domori untuk menggunakan kekuatan Witch-nya. Matakan bahwa kekuatan Witch itu bisa membuatnya menjadi teman Ray untuk selamanya. Flashback berakhir, berkat kemampuan Witch Domori, The Snake berhasil ditaklukkan. Ray meminta maaf atas utapan jahatnya pada Domori dan kini mereka hanya perlu melakukan satu hal terakhir. Atas arahan Brian, Domori menggunakan kemampuan Witch-nya untuk bertukar tubuh dengan Ray sehingga kini Ray mendapatkan tubuh aslinya kembali sedangkan Domori hidup di dalam tubuh robot Sintra. Beres melakukan itu, mereka bertiga naik ke lantai 10 untuk menghadapi sang CEO, Mr. Hugo. Setelah mendengar rocahan panjang Mr. Hugo mengenai cara realisiknya untuk bertahan hidup dan bagaimana ia terlahir dari kedudukan sosial kelas R, Ray dan Domori menampakkan diri mereka. Karena Ray adalah anak dari pendiri Sintra Corp, artinya dialah yang secara resmi akan menjadi CEO Sintra Corp, bukan Mr. Hugo. Tanpa basa-basi, Ray langsung duduk di kursi bos, menunjukkan bahwa sistem Sintra Corp bahkan mengenalnya sebagai Ray Sintra. Marah, Mr. Hugo hendak membunuh Ray Sintra menggunakan Bloody A Theme. Namun sebelum bisa mendekati Ray, Domori menghantamnya dengan saat keras seketika membunuh Mr. Hugo di tempat. Semua masalah akhirnya beres. The Snake yang menjadi dalam kekacauan sudah mati. Begitu pula dengan Mr. Hugo si manusia egois yang hendak menjadikan dirinya sebagai CEO. Kembali ke lobby, Brian akan bertemu dengan beberapa pekerja lain di antaranya adalah Miss Sosa, Mr. Chapman, Doshi, Miss Rostov, Miss Malone, dan Kate. Nah sebenarnya hidup matinya para pekerja di lobby juga tergantung dengan tindakan Brian sebelumnya. Apakah ia menyelamatkan mereka atau tidak? Di tengah perjalanan, sebelum memperbaiki robot Sintra, Brian bisa menemukan lima pekerja yang sekujur tubuhnya tertutup oleh perban di lima tempat berbeda. Manusia yang tubuhnya tertutup perban artinya mereka hendak dijadikan sebagai anak buah The Snake. Maka dari itu, tiap kali bertemu makhluk seperti ini, Brian harus menikamnya beberapa kali menggunakan pisau plastik dan menyebut nama mereka. Melakukan hal seperti itu akan membebaskan para pekerja dari jeratan The Snake. Tentu, ini adalah misi opsional, hanya berdampak pada siapa saja yang berakhir hidup di akhir cerita. Namun, khusus untuk Kate, Brian pasti akan menyelamatkannya. Di akhir cerita, semua pekerjaan diselamatkan berterima kasih pada Brian, termasuk Mr. Chapman. Kate sendiri, setelah memikirkan semua hal yang terjadi, ia memutuskan untuk tetap bekerja di Sintra Corp, yakin bahwa ia akan bisa menangani hari esok dengan lebih baik. Sampai di titik ini, kisah Yafi Saiko akan diakhiri dengan dua ending berbeda, tergantung dengan apakah Brian mengutuskan untuk keluar dari pekerjaannya atau justru mengikuti Kate. Brian merasa pekerjaan di Sintra Corp tidak cocok untuknya dan mengutuskan untuk pulang. Kelelahan, ia ketiduran di tengah perjalanan, sebelum akhirnya terbangun kembali tepat saat kereta mencapai area pinggiran kota. Brian memutuskan untuk tetap bersama Kate, meski dengan melakukan itu, artinya ia tetap bekerja di Sintra Corp. Sembari menikmati kopi hangat, mereka berdua memandangi indahnya pemandangan kota di atas atap bangunan. Setelah mendapat satu dari dua ending ini, kisah akan diakhiri dengan sebuah flashback menunjukkan masa lalu Mr. Hugo saat ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Lebih tepatnya, saat Mr. Hugo masih tidak memiliki nama, mengingat ia terlahir dari kedudukan sosial kelas R. Dua pekerja Sintra Corp bahkan merendahkan dan menertawakannya. Di dalam tugas bersih-bersih, ia menemukan ID Card dari dalam saku pekerja yang sudah mati bernama Mr. Hugo. Sejak saat itulah, ia menetapkan dirinya sebagai seorang pekerja bernama Mr. Hugo yang bekerja di lantai 5, berharap bahwa suatu saat nanti, ia akan menjadi CEO Sintra Corp. Tapi tunggu dulu, game ini masih belum benar-benar beres, karena masih ada tiga ending lain yang bisa didapatkan bila Brian mencuri belatiha same dari tangan Mr. Hugo. Ada dua rute yang bisa kita ambil untuk mencuri belatiha same. Cara pertama, kembali lagi ke sesaat setelah Brian mendapati robot Sintra di dalam Sintranet hancur berkeping-keping. Ia naik ke lantai 10 dan mengalihkan perhatian Mr. Hugo dengan menyalakan layar di ujung ruangan. Begitu Mr. Hugo pergi mencari remote, Brian mengambil belatiha same yang diletakkan di atas meja sebelum kemudian melanjutkan perjalanannya sama persis dengan yang sudah dijelaskan tadi. Berakhir pada berhasil ditaklukannya The Snake dan Ressintra yang menggeser kedudukan Mr. Hugo sebagai CEO. Bedanya, karena tidak memiliki belatiha same, Mr. Hugo meluapkan kemarahannya pada Brian dengan cara menamparnya sebelum akhirnya pergi begitu saja. Beres melakukan semua ini, Brian memutuskan untuk pulang ke rumahnya, mengakhiri game dengan back home ending. Tapi yang menjadi pembeda adalah bagian flashback yang menunjukkan bagaimana Mr. Hugo ingin Corvo salah satu pemburu witch untuk mengajarinya teknik terbang. Corvo yang tidak menganggap keinginan Mr. Hugo dengan serius memberikan sebuah juba merah yang ia sebut sebagai juba ajaib. Bila Mr. Hugo mengenakan juba itu dan terus berjalan melompat selama bertahun-tahun, suatu saat nanti ia akan bisa terbang. Mendengar ini, Mr. Hugo yang tahu bahwa Corvo membonginya menjadi sangat marah dan menolak pemberian juba itu. Tapi seperti yang kita ketahui, pada akhirnya Mr. Hugo tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Corvo padanya, yaitu mengenakan juba ajaib dan berjalan dengan melompat. Flashback berakhir dan kisah diakhiri dengan Mr. Hugo yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah gagal menjadi CEO. Sedangkan cara kedua untuk mencuri belati Asem bisa dilakukan sebelum acara pesta ulang tahun Hugo dilaksanakan, yaitu dengan melusuri ruang CTV pada lantai 3 dan menyelesaikan berbagai jenis puzzle dan masalah yang ada di area superluas itu. Berakhir pada Brian yang bertemu dengan seorang kepala sekuriti bernama Tiki Taka yang kepalanya telah tergantikan oleh monitor. Brian melakukan apa yang diminta oleh Tiki Taka yaitu mengakhiri penderitanya selama ini dengan cara melepas semua kabel yang terhubung. Nah disini Brian bisa melihat kamera monitor CTV yang menunjukkan Mr. Hugo sedang menyembunyikan sesuatu di balik lukisan di kantor F lantai 5. Benda yang disembunyikan itu tidak lain adalah belati Asem dan bila Brian memutuskan untuk mengambil belati Asem dari balik lukisan maka kita memasuki rute alternatif yang akan terbagi menjadi 3 cabang ending. Kisah Yapi Saiko akan mengalami banyak perubahan. Acara festa ulang tahun Mr. Hugo dibatalkan dan Brian memutuskan untuk mengakhiri kutukan perusahaan Sintra Corp dengan munjungnya kediaman keluarga Sintra di lantai 2. Kate juga turut membantu Brian dalam misi ini dimana mereka berdua secara bergantian membuka jalan yang tertutup dengan menggores tangan menggunakan belati Asem dan menggambar simbol Witch di area yang tertutup. Saat mencapai kamar domori Brian akhirnya memberitahukan identitas aslinya sebagai pemburu Witch pada Kate. Aneh hanya sesaat membuka jalan baru di kamar itu mereka berdua tiba-tiba saja jatuh pingsan. Mr. Hugo datang mengambil mereka mengatakan bahwa ia telah meracuni belati Asem menandakan bahwa penyebab Brian dan Kate pingsan adalah racun yang masuk melalui tangan mereka. Mr. Hugo mengambil belati Asem dan menghancurkan kacamata Brian. Nah bagian setelah ini terasa sangat acak dimana Brian Kate dan bahkan Mr. Hugo mengalami serangkaian kejadian supernatural yang secara perlahan mengungkap kisah kelam keluarga Sintra. Brian berperan sebagai sang ayah Joe Sintra sedangkan Kate menjadi sang ibu Xiu Ying. Semua pungkapan besar ini akan dibahas nanti di babak penjelasan. Bagaimanapun juga saat kembali ke realita entah apa yang terjadi Brian telah mengenakan pakaian Mr. Devil membuat Kate menjadi kebingungan. Disinilah game akan diakhiri dengan tiga cabang ending berbeda. Brian dan Kate masuk ke dalam jalan di balik dinding yang mereka buka sebelumnya dan menyelami area penuh air sampai mencapai sebuah daratan tempat tubuh Ray terlihat membeku di dalam kristal. Seperti yang kita ketahui jiwa Domori ada di dalam tubuh Ray kecil itu sehingga saat Brian hendak membunuhnya menggunakan belati Asem The Snake memohon agar Brian tidak melakukan itu dan berjanji bahwa mereka akan pergi meninggalkan Sintra Corp. Brian yang seolah diambil alih oleh Mr. Devil tidak menghiraukan permohonan The Snake. Ia membunuh Domori dengan cara menghancurkannya menggunakan belati Asem dan di saat itu juga kutukan yang menghantui perusahaan Sintra Corp akhirnya terangkat. Sosok Mr. Devil terlepas dari tubuh Brian dan seluruh pekerja Sintra Corp akhirnya menjadi normal kembali. Brian dan Kate disoraki sebagai pahlawan. Pada akhirnya Brian yang sudah kelelahan menghabiskan waktunya bersama robot Sintra di dalam Sintranet yaitu dengan menikmati simulasi pemandangan pantai. Sintra berjalan pelan ke arah lautan namun tiba-tiba saja sistem software Sintranet terhapus dengan sendirinya membuat siapapun yang ada di dalam sana termasuk Brian menghilang tanpa jejak. Mr. Hugo sendiri berakhir mati kehabisan darah setelah terluka cukup parah saat ia mengalami kejadian supernatural. Sebelum masuk ke dalam jalur dibalik dinding Brian membuka sebuah jalan baru dengan menggambar simbol Witch di sebuah cermin mengarahkannya pada ruangan yang memerlukan scan retina keluarga Sintra. Setelah mengecek ruangan ini barulah Brian membunuh Domori menggunakan belati asem seketika mengangkat kutukan perusahaan Sintra Corp. Kemudian saat Brian dan Kate disoraki sebagai pahlawan Mr. Hugo datang maampiri Brian dengan membawa kepala Domori di tangannya. Mr. Hugo menyerahkan kepala itu pada Brian memberitahu bahwa kepala itu bisa digunakan untuk menjadikan Brian sebagai CEO Sintra Corp. Karena baginya Brian memang layak untuk menjadi seorang bos. Mr. Hugo mati kehabisan darah sedangkan Brian segera menggunakan kepala itu untuk melakukan scan retina memberinya akses penuh atas pemilihan CEO berikutnya. Brian memasukkan ID card miliknya ke dalam komputer menjadikan dirinya sebagai CEO Sintra Corp. Di bawah pimpinan Brian perusahaan Sintra Corp mengalami kemajuan pesat. Kisah kemudian diakhiri dengan Brian dewasa yang telah mengadopsi seorang gadis dengan ekor dan telinga anjing menyerupai Wujudomori sang Wujudomori sang Wujudomori saat diberikan akses penuh atas pemilihan CEO Brian memilih untuk memasukkan ID card milik Mr. Chapman Mr. Chapman sangat membanggakan posinya sebagai CEO dan menjalani kehidupannya dengan penuh kesombongan. Hasilnya perusahaan Sintra Corp terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebelum akhirnya bangkrut. Jadi itulah keseluruhan kisah, rute, dan ending yang dibawakan oleh game Yopi Psycho Executive Edition. Sekarang mari kita tutup video yang sangat panjang ini dengan babak penjelasan. di sepanjang perjalanan Brian bisa menemukan tiga altar berbeda. Bila ia memasukkan lima kredit ke tiap altar itu, maka hanya sesaat Brian mendapati makam kosong Ray, arwah seorang pemburu witch yang sudah lama mati bernama Atia Moeta akan menampakkan diri. Atia Moeta mengaku pernah bertemu secara langsung dengan ibu Ray Sintra bernama Siu Ying dan dalam pertemuan mereka Siu Ying menceritakan bagaimana semua kekacauan ini bermula. Semuanya berawal dari sepasang suami istri bernama Josintra dan Siu Ying yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Terlepas dari bagaimana keduanya saling mencintai sama-sama lain, mereka memiliki satu penyesalan yaitu tidak bisa memiliki anak. Untuk itu, setelah sekian lama menabung, mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang keluar negeri, berharap dapat mengadopsi seorang bayi dari pasar gelap. Disinilah mereka menemukan seorang garis santik bernama Domori yang dikurung di dalam kandang tertutup. Sang penjual mengklaim bahwa Domori akan membawa keberuntungan bagi siapapun yang mengadopsinya, tapi dengan dua syarat. Domori harus tinggal di tempat yang telah disegel dengan sihir pelindung dan ia harus terus merasa bahagia. Tidak tahu Domori adalah seorang witch, Zhou Sintra dan Siu Ying akhirnya mengadopsinya menjadi anak mereka. Baru setelah dibawa pulang dan diletakkan di dalam kamar khusus yang disegel dengan sihir pelindung, mereka sadar bahwa Domori agak berbeda dengan anak-anak pada umumnya, dimana ia memiliki teringat dan ekor seperti anjing. Meski begitu, mereka tetap menyayangi Domori sepenuh hati, dan sesuai apa yang dikatakan sang penjual, keberuntungan dan kemakmuran mulai mendatangi keluarga Sintra. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, Zhou Sintra dan Siu Ying mu baru memperoleh menjadi sebuah perusahaan teknologi megah bernama Sintra Corp. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka juga akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian dinamai sebagai Rei Sintra. Rei Sintra Corp. mengalami pertumbuhan pesat dari tahun ke tahun bahkan sampai diakui sebagai perusahaan nomor satu di dunia. Namun kemakmuran itu tidak bertahan selamanya. Suatu hari, Rei yang sudah memiliki teman sekolah dan merasa lelah diharuskan untuk terus bermain bersama Domori memutuskan untuk mengungkapkan isi pikirannya. Setelah sekian lama selalu bermain bersama, Rei memberitahu Domori bahwa ia tidak bisa bermain dan lagi ia juga tidak tahan harus meluangkan waktunya setiap hari untuk bermain bersama Domori. Domori sangat sedih mendengar pengakuan Rei dan di saat itu juga kalung berbentuk ular yang ia kenakan bergerak sendiri. The Snake turut bersedih atas apa yang dialami oleh Domori sehingga ia mulai masuk Domori untuk balas dendam yaitu dengan mengatakan bahwa Domori memiliki kemampuan witch yang bisa membuat Rei terus menjadi temannya. Terasut dengan bisikan The Snake Domori pun menurutinya ia menggunakan kemampuan witch untuk menukar tubuhnya dengan tubuh Rei sehingga kini jiwa Domori ada di dalam tubuh Rei sedangkan jiwa Rei ada di dalam tubuh Domori Belum sempat mencerna apa yang terjadi The Snake langsung membekukan tubuh Rei di dalam sebuah kristal dan membawanya pergi Di sisi lain Rei yang ada di dalam tubuh Domori mengalami depresi berat Kejadian ini membuat Zosintra dan Siu Ying kebingungan mencari Rei yang tiba-tiba saja menghilang dan seiring berjaya waktu bersama dengan Sintra Corp yang mengalami penurunan bahkan sampai krisis Siu Ying mulai menyalahkan Domori sebagai penyebab menghilangnya Rei tidak tahu bahwa jiwa Rei ada di dalam tubuh Domori yang mereka Sosetan yang disebut sebagai Mister Devil untuk membunuh Wits dibawah kendali Mister Devil Zosintra mengikat dan membakar Domori seketika membunuh jiwa Rei yang ada di dalamnya mereka juga kemudian memalsukan acara pemakaman Rei untuk menutupi kasus menghilangnya anak mereka Sintra Corp terbebas dari krisis namun tanpa pengetahuan siapapun The Snake telah menguasai perusahaan itu dengan dimana tiap kali seseorang masuk ke dalam bangunan Sintra Corp tanpa disadari ia akan jatuh ke dalam perangkap The Snake dan mulai kehilangan kewarasan secara perlahan berubah menjadi pekerja-pekerja aneh yang kita temui di sepanjang permainan dalang dibalik semua keacauan ini adalah The Snake namun orang-orang mengira bahwa Wits lah yang menyebabkannya padahal kenyatanya Domori terjebak di dalam tubuh Rei dan dibekukan menggunakan kristal selama bertahun-tahun lamanya robot Sintra yang disitakan untuk mengenang Rei Sintra juga berusaha mencari orang-orang baru untuk dijadikan sebagai pemburu Wits berharap dengan melakukan itu suatu saat nanti perusahaan Sintra Corp akan kembali normal Corvo adalah salah satu pemburu Wits yang cukup terkenal dengan kealian Vudunya dan bersama beberapa rakan pemburu lain termasuk Atia Moeta ia sudah hampir berhasil mengalahkan Wits namun sayang Corvo dan yang lainnya berakhir mati Mr. Hugo seseorang yang terlahir dari kedudukan sosial kelas R bekerja sebagai pembersih paling tidak sebelum ia mencuri ID card pekerja lain dan melakukan berbagai hal licik demi naik peringkat menjadi CEO ia rela mengorbankan orang lain demi keselamatan nyawanya menjadikan Mr. Hugo sebagai antagonis kedua dalam game ini di samping The Snake seperti yang kita ketahui pada akhirnya nasib Sintra Corp bergantung pada Brian Pasternak apakah Brian memutuskan untuk pulang saja membiarkan Sintra Corp berada di bawah kendali The Snake atau ia justru berusaha sekuat mungkin untuk menghentikan kutukan The Snake bila Brian pergi Sintra Corp akan dipimpin oleh Mr. Hugo sedangkan bila ia melawan ada tiga orang yang berkemungkinan menjadi pemimpin berikutnya antara Ray yang akhirnya mendapat tubuh aslinya Mr. Chapman atau justru Brian sendiri pada ending di mana Brian berakhir menjadi CEO Sintra Corp kita bisa melihat bagaimana Brian mengadopsi seorang gadis kecil yang juga memiliki telinga dan ekor seperti anjing artinya ada kemungkinan bahwa kesuksesan Sintra Corp di bawah pimpinan Brian juga disebabkan oleh pengaruh Witch dan bisa jadi kejadian yang sama akan terulang lagi sekian penjelasan kisah game Yapi Saiko di luar semua hal yang dijelaskan di video ini masih ada sangat banyak informasi sampingan yang dihadirkan oleh game ini tapi karena kita hanya berfokus pada cerita utamanya maka tentu bagian sampingan itu dilewati saja gimana menurut pendapat kalian silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah request bisa dengan reply komen kami pin atau DM ke Instagram kami diadrum1 jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini and see you guys in the next video stay at home sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax